Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam maafiswa Universitas Tenggara Selamat berada Selamat jumpa Dengan program Tutorial Online Menteri Kuliah Manajemen di Basis Sekolah Memudahkan Anda dapat Menyebabkan kesempatan ini Untuk menambah penguaman Anda Tentang pengetahuan Pada Inisiasi pertama Serta perkuliahan Tutorial di ajak untuk mempelajari Modul pertama Tentang landasan filosofi Manajemen di Basis Sekolah Setelah mempelajari Inisiasi ini Anda diharapkan dapat Menjelaskan yang pertama Fungsi pendidikan dikaitkan dengan Perkembangan zaman Kedua Modal pendidikan dikaitkan dengan Perkembangan zaman Kediga Pendidikan nilai dikaitkan dengan Manajemen di Basis Sekolah Empat Alasan perlunya Manajemen di Basis Sekolah Diterangkan secara luas Dan yang terakhir Kelima Manajemen di Basis Sekolah Sebagai kebijakan Jadi untuk memperkaya Referensi perkuliahan Silakan Peserta perkuliahan Mengakses materi yang telah disediakan oleh Universitas Berbuka Diantaranya Modul Menajemen di Basis Sekolah Yang bisa Anda Baca di ruang baca Virtual Baca di Basis Sekolah Ataupun beberapa sumber ekspresi Takkanlah Penang-penang setiap pendidikan Masional Ataupun Berkaitan dengan Standar pelayanan Minimum Yang dikuatkan oleh Menteri Pendidikan Masional Baik Untuk Sesi Pertama ini Kita akan lihat Terlebih dahulu Makhdiri Mengenai Langgasan filosofi Menajemen Basis Sekolah Baik Kita Kinjau Berdasarkan Fungsi Pendidikan Ini Ada dua Hal Yang Dipuntukkan Ataupun Penelitian Menasakan Fungsi Terbagi Menjadi Dua Pertama Untuk Mempersiapkan Manusia Menghadapi Masa Depan Agak Lebih Sejahtera Kedua Untuk Memangkan Peradaban Manusia Searah Dengan Perkembangan Zaman Kita lihat Dulu Bagian yang Pertama Untuk Poin A Kataloginya Adalah Menyiapkan Demasi Masa depan Untuk Hidup Senjata Tidak dapat Dikut kiri Untuk Pendidikan Di Indonesia Sendiri Kita Jendangnya Ada dua Terima Jalur Jalur Akademis Ataupun Vokasi Vokasi Kalau Jalur Akademis Itu Bisa Kita Lihat Jendangnya Dari SMA Kemudian SMA Ataupun Menurkista Sedangkan Jenjang Vokasi Dimulai Pada tahap SMA Yang Mengantuk Pada Politeknik Ataupun Akademi Dan Akademi Komunitas Yang Kedua Kita Lihat Pendidikan Membukti Ataupun Searah Dengan Kekembangan Zaman Kita Ketahui Pada Sehari Ini Kita Menghadapi Yang Namanya Masa Pembangunitas Pembangunitas Ataupun Yang Sekarang Lagi Masalah Virus Corona Jadi Kita Lihat Pembelajaran Semula Dilakukan Secara Tetap Tetapi Dengan Bukti Pembangunitas Zaman Kepuliahan Dialihkan Memangkan Piliah Daring Ataupun Dalam Daringan Atau Bahasa Inggris Yang Disebut Online Khususnya Kita Di Pembangunitas Seluruh Kepuliahan Terbagi Menjadi Dua Ada Kepuliah Kepuliah Online Karena Kemangan Zaman Dan Pendidikan Harus Sejalan Tidak Mungkin Zaman Sudah Canggih Modereh Sedangkan Pendidikan Sini Masih Lampau Ditinjau Berdasarkan Faktor Pendidikan Prestasi Siswa Itu Yang Paling Penting Ataupun Yang Sangat Menembutan Adalah Karakteristik Sesuatu Sini Yang Tidak Dari Hasil Yang Profesor Dari Universitas Brooklyn Untuk Siswa Sendiri Ada 49% Sedangkan Guru 30% Sangat Jauh 49% Dan 30% Ada 19% Selisinya Jadi Yang Sangat Menentukan Keberhasilan Siswa Dalam Proses Pembelajaran Adalah Siswa Itu Sendiri Sedangkan Sekolah Rumah Dan Teman Itu Semuanya 7% Jadi Ada Dua Yang Sangat Menentukan Penamatan Tersebut Siswa Yang Dua Yang Lainnya Persentasinya Sama Baik Pengaruh Guru Terhadap Persasi Siswa Ini Juga Bisa Kita Perhatikan Tidak Begitu Besar Besar Setelah Tiga Tahun Mungkin Kualitas Guru Semakin Meningkat Terima Tidak Tidak Contoh Tidak Sengah Di Tidak 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 Terima Tidak dalam memberikan S-16 berarti kelima diperlukan dalam menang-menang diperlukan nasional fungsi para perempuan dalam masa yang berlutang kecinta-cinta diwan-wan untuk mempersi seorang agar menjadi yang memperliman dan memperlukan fungsi yang memperlihatkan dan menjadi unat beraya yang berarti bertanggung jawab para pijak diperlukan pada pusek yang memiliki alhamdulillah yang berubah-ubah dan berubah-ubah di sindikah yang berubah yang berubah yang berubah yang berubah yang berubah kita lihat untuk abad 21 kita memiliki tantangan yang itu menantang ataupun bisa dikategorikan sebuah sebuah tampangan yang tidak bisa dielakkan tapi harus dijalankan apa saja itu yang pertama adanya perdagangan bebas kedua ketelamuan ketelgantungan ketelgantungan jadi kalau misalnya ketelgantungan dikateg ini dapat dikateg kita melaksanakan perkulian itu sendiri juga menutupkan akses internet untuk menutupkan tugas atau menutupkan itu sendiri kemudian apa lagi ketiga adanya fenomena kehidupan global keempat demokrasi politik kelima isu dengan persoalan HAM 6 persoalan hikuman hidup 7 persoalan gender 8 merti bersebut kehidupan dengan adanya tantangan 8 hal tersebut usi pendidikan adalah mengelola perubahan tersebut secara profesional perintinya perubahan zaman tidak dapat dihindari berarti kita harus untuk tidak menyiapkan kebutuhan ataupun persiapan guna tidak menjadi kesimpilah dari kemampuan zaman itu sendiri kemudian kita lihat sistem pendidikan sistem pendidikan alas strategi atau metode yang digunakan dalam proses pelajar-melajar untuk mencapai kejuan agar peserta ini dapat secara akhir mengembangkan potensi di dalam dunia ini kayak jika dulu guru itu merupakan teacher center sekarang tidak dapat di mungkin kalau guru merupakan jumlah ilmu sekarang ada berpatah merupakan alam takambang jadi guru dia siapapun yang memiliki memiliki dengan saling menang tidak dapat dikikiri kalau misalnya aksesua juga bisa berkolaborasi menelaborasi dan serta menginformasikan informasi yang tidak dapat katul yang satu-satunya sumber ilmu pertahuan dikasih anda dapat lagi dikikiri misalnya kita lihat di sini di animasi ini terlihat para siswa kemudian belajar kelompok dan selanjutnya memperoleh telah saljana intinya jika jalur pendidikan akademis itu aku sudah belajar apa sedangkan jalur vokasi aku sudah bisa apa bedakan kalau misalnya akademis aku sudah belajar apa sedangkan jalur vokasi aku bisa apa kemudian kita perhatikan mengapa perlumnya pendidikan basis sekolah dalam peningkatan untuk pendidikan disini ada tiga faktor yang pertama yang pertama sesuai dengan amanat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang menyatakan pendidikan nasional untuk mencintaskan kehidupan masa kedua penerapan undang-undang tentang ekonomi mengubah sistem menajemen pendidikan dari paradigma top-down ataupun centralistik sekarang menjadi button-up ataupun di centralistik yang ketiga ketujuan untuk meningkatkan SDM untuk menungkung kepercapaian visi, misi dan strategi pemerintah pada tingkat kabupaten dan kota khususnya di provinsi Aceh untuk penyeleraan pendidikan itu diatur di dalam kanun ataupun peraturan tersendiri pada intinya juga sama jika dulu kita sifatnya top-down top-down top-centralistik sekarang menjadi decentralistik karena daerah yang lebih tahu mengenai karakter kemampuan SDM yang dimiliki di daerahnya kemudian kita lihat menjimang bahasa sekolah sebagai kebijakan yang pertama ini kejuannya adalah pemerataan kesempatan pendidikan kedua relevanasi pendidikan dengan pembangunan ketiga kualitas pendidikan dan keempat efisiensi pengolahan pendidikan di antara keempat kebijakan menampak yang menjimang bahasa sekolah hampir tidak dapat tidak berkiri semuanya ini harus dapat dirasakan di masyarakat di Indonesia misalnya pemerataan kesempatan pendidikan yang sekarang bisa kita lihat di setiap daerah itu hampir memiliki peguaran di baik itu di walaupun swasta ada salah satu dunia adanya universitas pembangunan industri adalah memilihkan akses pendidikan untuk semua kebangan sehingga adanya yang dapat diberikan dengan penggunaan tidak dapat kiri adanya sumber lulusan yang memiliki kompetensi walaupun yang memiliki rektor bagus di kandungan dalam kandungan pendidikan ia juga akan memiliki kontribusi terhadap penggunaan daerahnya kalau kita bicara dengan kualitas pendidikan namanya manajemen luas sekolah ini sangat sangat lah mempukul dengan mempukankan kualitas pendidikan karena itu yang lebih tahu mengenai karakteristik dan SDM yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri adalah di sekolah itu bukan tidak mungkin kedua peraturan dari ditas atau menteri dan lain di atas yang tinggi mengintrusikan kok ini yang harus datang dari segi sarana prasarana keuangan itu di sekolah A masih sangat kurang selanjutnya kita lihat menajemen bebas sekolah merupakan suatu konser yang menawarkan autonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan buku efisiensi dan kemataan peningkat agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat sempat serta menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah masyarakat dan pemerintah pada prinsipnya dengan diterapkan menajemen bebas sekolah adanya harmonisasi para sekolah dan pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penggunaan jadi dengan adanya menjemen bebas sekolah harapan kita untuk kebijakan di Indonesia semakin lebih bagus begitu juga mengapa kesempatan kekilihan ini mempelajari menjemen bebas sekolah di asal menerapkan menjemen bebas sekolah yang dipelajari di Ustaz Tuka pada saat setahun kuliahan ini terjun menjadi praktisi penggunaan kreditisi di sekolah di Ustaz demikianlah untuk sesi pertama kali ini silakan peserta kejahatan yang menjelaskan diskusi yang berjaya di atas selamat terima kasih terima kasih Terima kasih.